R.E.R.S.G. My God Usai MPL musim ganjil berakhir di Regen Asia Tenggara, tahun ini pemenang dari MPL bakal bertemu di MSC 2022. Event MLBB resmi terbesar kedua setelah M World Series ini cukup bergengsi untuk dimenangkan. Perseteruan runcing antara tim Indonesia dan Filipina selaku dua negara terkuat MLBB bakal bermuara di MSC 2022. Indonesia sudah tiga kali bertekuk lutut oleh Filipina di MSC 2021 dan terakhir M3. Tentu, publik MLBB Tanah Air tak mau lagi menerima kekalahan dari Filipina. Setidaknya, R.R.K. Hosi dan Onyx Sports wajib mewaspadai beberapa hero andalan tim-tim MPL Filipina berikut ini agar jangan sampai terlepas. Paling sering di PICK, menurut statistik MPL Filipina di season 9, ada lima hero yang paling laris jadi pilihan tim-tim peserta di sana. Tentunya, RSG PH dan Smart Omega bakal memprioritaskan hero tersebut di MSC 2022 nanti. Esmeralda, Batrix, Eve, Lanchelot dan Chou adalah lima hero paling sering tampil di MPL PH. Esmeralda adalah offlaner yang stabil, kuat dari early hingga late game. B3X ala Filipina terkenal karena mekanik pemain-pemainnya. Seperti Kelra atau Oheb yang punya julukan, Filipino snipper, Chou juga jadi ikon bagi tim-tim PH. Bisa dijadikan Roamer, Sidelane atau yang populer di sana sebagai jungler. Mekanik-mekanik player MPL PH yang tinggi juga melestarikan eksistensi core assassin seperti Lanchelot sebagai salah satu top pick. Untuk Mage, Eve yang menyediakan kekuatan lanning dan teamfight tinggi jai hero dengan pick rate tinggi tapi juga ban rate yang tinggi. Sama seperti di MPL Indonesia, Eve sebaiknya langsung di-pick kalau memang tidak mau dipakai. Ancaman Batrix dan hero CHEES EP-ICK Khusus Batrix, hero ini tampil sebanyak 81 kali di MPL PH season 9 dengan win rate sebesar 63%. Angka ini lebih banyak dari total pertandingan di playoff MPL PH dan hampir sekitar 60% dari total pertandingan di regular season. Hal unik lain yang mesti diwaspadai adalah kemunculan hero cheese pick seperti Edora atau Akai yang punya win rate tinggi walau jumlah pick rate mereka masih terhitung jari. Roger dan Valentina juga tidak bisa dilupakan secara keduanya termasuk hero dengan win rate tertinggi di MPL PH. Roger masih jadi andalan utama untuk jungler, beda dengan MPL Indonesia yang mulai transisi ke hero tank seperti Baxia atau Karina Item Tank. Valentina menyediakan rotasi cepat dan kemampuan meng-counter hero berultimate besar seperti If Parsa atau Yudong. Hero ini juga kuat di lane dan merepotkan dengan efek pusing, yang diberikan skill satunya. Itu dia beberapa hero andalan tim MPL PH yang wajib diwaspadai oleh tim Indonesia di MSC 2022. Terlihat ada beberapa perbedaan meta antara kedua negara dan pastinya RR Kihosi dan Onik sudah mencari cara terbaik untuk membungkam arogansi tim Filipina di MSC nanti.